What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Buat gue ini lucu, lucu banget sih pas gue liat postingan ini. Dan ini ya gue ada announcement lagi, satu lagi, yaitu gue akan melakukan giveaway, udah lama nih, gak ada giveaway di channel ini. Jadi gue tadi nemuin sweaternya, menurut gue keren banget sih, yaitu sweaternya Tune Squad. Wah, kita tau hype-nya Space Jam 2, bentar lagi akan mulai, akan makin tinggi nih, bulan Juli ya, 19 ya gue gak salah ya, filmnya akan keluar. Tapi gue masih bingung, mekanismenya akan seperti apa. Gue tau kalau randomizer itu biasanya kayaknya di untuk YouTube comment, kalau untuk Discord group ini gue belum tau nih. Karena gue pengen mengutamakan yang menang itu datangnya nanti dari Discord group gue. Jadi bagi kalian yang belum join Discord group Time Out, geng, pastikan kalian join, nanti linknya akan gue taruh di comment section. Jadi nanti kalau udah sampe Jakarta sih, gue akan baru lakukan giveaway-nya pas di Jakarta, nanti gue akan kabarin kalian semua. So thank you so much, that is all my announcement. Karena kita langsung masuk aja ke comment of the Dewa. Ini dari Ja Almost Moren lagi nih, dia waktu itu udah memberikan comment yang lucu, karena ada lagi nih, menurut gue lumayan bagus ya. Dimana dia bilang, Gobert should have won last year when he blocked the NBA from playing. Ini menurut gue lucu banget sih komentarnya, kemarin gue gak hak banget jujur pas baca ini. So thank you so much untuk Ja Almost Moren. And of course, thank you semuanya yang sudah memberikan komen-komennya juga kemarin nih. I really appreciate it. Maaf banget kalau komentar kalian masih belum terpilih. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke timeout hari ini, jelas kita ngomongin Milwaukee Bucks nih. Yang berhasil memenangkan game 3 dengan skor 86-83 atas Brooklyn Ness. Ini tahun 2001 atau tahun 98 ya, gila ya. Super low scoring game banget. Gak nyaga sih tim dengan adanya Kevin Durant, Blake Griffin, Kyrie Irving. Tapi skornya cuma 83 poin loh. Ini luar biasa banget sih, tapi menembaknya bau banget. Nanti kita akan bahas. Ya, udah gitu yang nge-point untuk Bucks itu 79% hanya Yanis dan juga Chris Middleton saja. Jadi Yanis 33 poin dan 14 ribang, sedangkan Chris Middleton 35 poin, 15 ribang. Ini merupakan highest percentage by any duo in the playoff untuk bisa mencetak poin untuk timnya ya. Dan ini menurut gue game-nya seru banget terakhir-terakhir. Dari KD mau berantem sama PJ Tucker tadi udah tabrak-tabrak kan, udah trash talk juga. Aduh, itu ludahnya PJ Tucker tadi gue ngelih. Itu kayaknya terbang, kayaknya ke mukanya KD. Karena deket banget juga ya. Dan juga dia sampe teriak-teriak. Lalu, of course, fansnya Bucks serenade si KD dengan FKD. Wow, tadi kenceng sekali waktu KD sedang free throw ya. Dan KD tadi sempat nembak 3 poin. Udah diikutin sama PJ Tucker. Nempel banget dan masih bisa masuk 3 poin. Menurut gue tuh luar biasa sekali. Dan terakhir jelas, Drew Holiday melakukan spin dan juga layup untuk memberikan keunggulan. Yang merupakan akhirnya keunggulan terakhir ya. Untuk si Milwaukee Bucks untuk menangkan game kali ini. Tadi, ada beberapa possession terakhir itu. Dari Blue Klainers jelas. Possession yang paling menarik adalah possession-nya. Dimana Bruce Brown itu melakukan layup. Tadi gak salah siapa yang inbound. Kayaknya Blake Griffin nih. Terakhir yang inbound, bolanya agak jauh. Sebenernya kayaknya mau pastinya ke Kyrie. Tapi kejauhan, akhirnya diselamatkan Kyrie. Akhirnya bolanya di tangannya si Bruce Brown. Tapi Bruce Brown ini, dia gak survei. Dia langsung hajar. Karena dia liat lane-nya terbuka sih. Dan dia memang di bawah pertama itu selalu punya sukses. Saat dia nge-drive dan juga main pick and roll. Dimana juga waktu itu yang jaga adalah Brooke Lopez. Brooke Lopez di bawah pertama itu dihajar 5 kali. Kalau gak salah sama dia untuk floater. Tapi di kejadian ini berbeda. Dia tangan kiri nih. Jadi agak susah. Jadi sedikit out of control. Sayang banget sih. Walaupun, tadi gue harap dia bisa survei lapangan. Dan tadi sebenernya si Joe Harris ya. Di corner itu open. Sebenernya gue ada yang mau ngoper ya. Jadi idealnya dioper ke Joe Harris. Walaupun gue tau Joe Harris pun di pertanyaan kali ini. Wah gila men. Capek gue ngeliatin dia nembak men. Dari open shot, 3 point, mid range, semuanya. Gak ada yang masih dalam menurut gue. Itu adalah tembakan-tembakan yang krusial sekali. Untuk bisa memberikan net momentum. Jadi it wasn't his day aja sih menurut gue ya. Dan terakhir juga. Dikasih sweat sedikit lah ya. Untuk para fansnya Milwaukee Bucks. Dimana KD di 2 detik terakhir itu. 3 point-nya susah banget. Tapi hampir masuk. Gila itu bola udah lurus banget sih sebenernya sih. But yeah. Menurut gue so much fun sih. Untuk melihat KD dan juga PJ Tucker battle it out the whole game. Bener-bener PJ itu fisikal banget sih. Dan itu harus dilakukan sama PJ. Biar si KD itu feel discomfort aja di lapangan menurut gue. Ini terima kasih kepada Coach Bud juga. Akhirnya memainkan Yanis selama 43 menit di pertanyaan kali ini. Ini kalau gak salah merupakan menit yang paling banyak sejak tahun playoff 2018 sih inget gue ya. Dan ya kalau dia mau menangin game di series ini sih Yanis harus main 43, 44, ataupun juga 45 menit sih menurut gue ya. Dan walaupun hari ini Yanis, walaupun Yanis hari ini mainnya bagus dan juga apa, mainnya lama. Tapi menurut gue dia kebanyakan nembak 3 point sih di pertanyaan kali ini ya. 3 point-nya itu 1 dari 8. Lalu juga dia tadi ada air ball free throw. Lalu juga ada 10 second violation. Untuk free throw-nya gila. 13 detik cuy untuk free throw doang. Menurut gue di game berikutnya sih Yanis gak boleh terlalu comfortable ya. Untuk bisa nembak 3 point. Lalu juga free throw-nya harus dibetulin sih. Kalau hal-hal free throw-nya juga di series ini tuh parah banget deh pokoknya deh. Tapi jujur menurut gue offense dari Bucks hari ini juga lumayan berantakan. Tapi gue gak tau apakah ini mungkin strategi dari Coach Bud. Disengajain gitu kayak offense-nya random banget. Biar si Nets-nya juga mungkin kebingungan ya. Kebingungan untuk jagain mereka. Karena kayak gak ada scheme-nya sama sekali yang berbeda banget dengan strategi biasanya. Dan gue yakin banyak banget fans-nya Bucks yang juga kesel sih. Nget offense-nya Bucks ya. Dimana ISO, ISO, ISO gak banyak ball movement juga. Dalam lu gue sih hari ini sebenernya Bucks ngebantu banget sih. Nets itu nembaknya gak ada yang masuk sih. Nets itu field goal-nya cuma 36%. Lalu 3 point-nya 8 dari 32. Dan Kaydi tetap double-double dengan 30 point dan juga 11 rebound. Kyrie 22 point. Udah gue kira kali ini di quarter keempat tuh akan take over the game. Tapi ternyata gagal. Ini cuma ada beberapa tembakan aja yang lumayan crucial. Ya. Next game-nya menurut gue sih di game keempat. Hampir tidak mungkin si Nets akan nembak si jelek ini. Jadi gue yakin di game keempat nanti Nets offense-nya mungkin akan 120-130 point sih. Jadi itu adalah prediksi gue ya. Oke. Berikutnya of course Clippers gue baru saja kalah. Udah dapet beberapa message, beberapa tag-an. Dan juga di grup Discord udah mulai berisik ini. Sekarang ini bilang bahwa Clippers gue down 2-0. Sekarang ini baiknya seneng banget liat Clippers down 2-0. Mereka hari ini kalah dengan score 117, 111. But did you guys see though defense-nya Boyan on Kawhi? Oh my God. Gue tau Boyan itu not a bad defender sih. Gue gak pernah tau kok. Dia tuh bener-bener se-lockdown si Kawhi. Sampai segitu itu. Sampai jatuh-jatuh di lapangan. Bolanya berbutan sama Kawhi. Man. Mad respect sih menurut gue untuk defense-nya Boyan hari ini. Untuk bisa membuat Kawhi sangat kesulitan sekali di pertandingan ini. Dan terakhir pun. Mereka si Clippers itu lupa ya untuk main defense ya. Dan Joe Ingles pun akhirnya dikosongin. Gak ada yang jaga untuk Joe Ingles bisa memasukkan 3 point. Dan juga menurut gue tadi itu lalu jadi dagger sih untuk di game kali. Ini Joe Ingles man. Dia tuh kayak haunting gue. Dulu tuh gue waktu belain O'Casey pun juga dia yang jago ngelain O'Casey. Sekarang di liran Clippers gue ketemu dia juga dia yang jago ya. Hari ini dia 19 point. 7 dari 10. Kok gak salah. Tadi untuk field goal-nya. And Donovan Mitchell of course dari 45 point. Hari ini dia 37 point. And Jordan Clarkson man. Kombo move-nya gila. 3 point-nya juga gila. Hadah. Gila nih O'Casey seharian syutingnya bagus sih. Gua akuin sih. Jordan Clarkson ini 24 point off the bench. Tadi sebenernya game-nya seru banget ya. Dimana Clippers itu sempat ngejar. Ketinggalan jauh setelah The Great Playoff. Reggie Jackson. Reggie Jackson dia-dia on fire. Tadi 3 point beberapa kali. Dan juga dia luar biasa sih. The whole game menurut gue. Clippers sempat unggul 2 point. Tadi sisa 6 menit 40 detikan. Tapi sayangnya langsung kena si Joe Ingles. Yang layupnya kena papan atas. Lalu juga abis itu Boyan 3 point. And of course seperti gue bilang. Clippers habis itu lupa cara ngepoint. Cara defense. Cara nge-shoot. Semuanya mereka lupa lah ya. Jadi akhirnya mereka kali di game kali ini. Sayang banget sih. Kalau tadi kayaknya menurut gue ya. Mungkin. Mungkin. Mungkin Clippers udah kesenengan kali tadi. Bisa ngejar. Akhirnya kelupaan semuanya. Dan tapi yang tadi yang serem adalah. Terakhir itu. Dorovan Mitchell ya. Ketabrak dengan Paul George. Terlalu deh. Gue liat sangat sakit banget. Dan juga jalannya agak pincang sih. Tapi hopefully we oke. Dan juga bisa main di game ketiga. And of course Rudy Gobert. Hari ini juga dominan sekali. Dengan defense-nya dia. Lalu juga dia career high. 20 rebound. Career playoff high mungkin ya. Untuk ini. Playoff career high. Itu dia yang gue cari kata-katanya. Dan 3 block shot juga. Gobert tadi. Traitornya dia gamble banget sih. Untuk membiarkan shooternya si Clippers nembak. Untuk dia bantu jaga Kawhi. Dan juga PG. So it work. Karena terakhir itu. Kalau gak salah. Marcus Morris. Patrick Beverly itu. Miss kayak 4 straight 3 point shot. I think at the end. Itu lumayan open. So yeah. Capek banget ya. Nontonin si Marcus Morris sama Beverly. Terakhir itu ya. So wrong timing banget. For a break fast. And of course Reggie. Like I said was amazing. 29 point. PG juga 27 point. Dan 10 rebound. Kind of quiet night though. For Kawhi dengan 21 point. Gak sesuai dengan prediksi gue. Main prediksi gue adalah Kawhi akan bermain. Seperti Kawhi 2019. Tapi ternyata tidak. And yeah. Down 0-2. Sekarang ini. Dan menurut gue agak susah sih. Untuk bisa comeback. Kalau dari tim Utah Jazz ini. Gue pun agak pesimis. Sebagai fansnya Clippers. Karena. It's a different beast. Dari Dallas. Dan juga Utah. Karena Utah kita tahu. Dari tim yang memiliki record terbaik. Di NBA. Dan mereka solid sekali. Dan juga punya seorang. Donovan Mitchell. Yang sangat luar biasa sekali. Sekarang ini. This is gonna be. Tough. Tough. Climb back. Sebenernya gue. Untuk Lee Percentive. Tapi. Game ketiga. Jelas. Crucial banget. Kalau mereka kalah sih. Udah game over. Oke. Itu dari recap pertanyaan hari ini. Ada beberapa berita NBA. Yang gue ingin share kepada kalian. Yang pertama adalah. Chefs. Hari ini juga mengumumkan. Mengumumkan. Jadwal NBA. Untuk musim mendatang. Jadi jadwal NBA. Akan kembali normal lagi. Musim mendatang. Dan akan mulai tanggal 19 Oktober. Wuhh off seasonnya gak akan terpanjang ya. Dan juga NBA finalsnya akan selesai June 19. So I'm happy about this. Karena. Kita menunggu-nunggu NBA bisa full season lagi. 82 pertandingan. Dan juga mulainya lebih awal. Bulan Oktober. Dan semoga ini. Schedulingnya akan lebih bagus. Semoga gak terlalu padat banget. Sehingga bisa menghindari banyak injury. Dan juga yang pasti. Dia masuk NBA finals tahun ini. Mereka akan memiliki off season terpendek. Nomor 2. Setelah kita tahu main dari bubble ke season ini. Kauhasisnya cuma 71 hari. Dan kali ini kalau gak salah 90 hari untuk off seasonnya. Jadi yang NBA finals pasti gak gitu excited for the off season. Karena akan panik banget. And of course. This off season pun akan busy banget. Ya gitu tahu. Masih ada NBA draft. NBA summer league. NBA summer league pun udah pasti jadi. Katanya bulan Agustus nanti. Hopefully gue bisa berangkat. Untuk nonton NBA summer league. Berdoa banget sih. And of course masih ada Olympics juga. Olympics katanya akan jalan juga. Nanti bulan Juli akhir. Jadi ya man. We're gonna have a busy summer guys. Get ready for more content hopefully ya. Dan ya terakhir ada rumor dari Kelly Oubre Jr. Yang akan menjadi unrestricted free agent nantinya. Kabarnya Miami Heat, Central Newspers, dan juga New York Knicks. Tarik nih. Gila ya. Gue gak bayangin sih kalau dia masuk ke Central Newspers. Dia tuh kayaknya gak tipe pemainnya Central Newspers banget ya. Walaupun gue tahu. He's a good player. Good defender. Tapi memang permainannya kurang konsisten. Menurut gue. Especially untuk offense-nya dia. Kayaknya dia gak akan balik ya. Ke Gonsei Wars gitu tau. Gamblin Gonsei Wars. Kayaknya gagal ya. Mereka tuh harus bayar luxury tax. Mahal banget. Untuk datangin seorang Kelly Oubre kemarin ini. Tapi akhirnya mereka pun juga gagal. Untuk masuk ke NBA playoff. Nah. Frejian sih ini kayaknya. Season ini lumayan seru. Ada namanya seperti Lonzo Ball. The Mother Rosen. I think Kyle Lowry is Kyle Lowry free agent. I'm not sure. Maybe. I'm not sure. Tapi kalau gue salah. Maafkan gue. Karena gue belum ngecek sama sekali. Lalu kita tahu juga Chris Paul. Kayaknya. Tapi Chris Paul sih. Bakal perpanjang lah. Kayaknya 45 juta kayaknya. Itu untuk player option-nya. I think he will take it. I think so. That's a lot of money soalnya. Jadi. Free agency tahun ini akan seru. Mulai tanggal 2 Agustus. Waktu Amerika. Mungkin tanggal 3-nya. Kalau gak salah. Baru pemain-pemain. Baru boleh sign nantinya. Of course nanti kita akan selalu update di channel ini. Juga untuk free agency-nya NBA. Oke. Kalau kita langsung aja. Kita masuk ke prediksi-prediksi. Hari ini satu-satu. Karena Clippers gue kalah. Jadi hanya Nets aja yang cover. Karena Nets kemarin itu plus 3,5. So. Bisa ada 2 game seru. Pertama. Apakah Sixers bisa mengambil home court advantage lagi. Dari Atlanta Hawks. Statusnya Joel Ambit. Setahu gue. Tapi kalau gak salah. Gue baca di Twitter itu adalah questionable. Tapi gue rasa sih. Dia akan main sih. Besok ini ya. Dia akan paksain kayaknya. Tapi gue gak tau kenapa feeling gue itu momentumnya. Sekarang ada di Atlanta Hawks. Jadi. Kayaknya Hawks ini in good position. Besok untuk menang lagi. Jadi wah. Kan serang nih. Kalau Hawks bisa unggul 2-1. So let's go with Hawks. Besok ini plus 1. And kedua. Nuggets versus Phoenix Suns. Wah. Phoenix Suns kita tahu. Has been playing out of their mind. Gue gak tau apakah Team Phoenix Suns ini bisa. Kenapa ya. Bisa tersandung atau tidak besok ini. But. Nuggets harusnya besok all out sih. Khusus. Ya boleh dibilang. Must win game ya. Tempor ini kalau mereka ketinggalan 3-0. Kita tahu belum ada team yang pernah kembali deh. Ketinggalan 3-0. Jadi. Kayaknya besok. Jokic will have a super big game. Maybe like 40 points. Lalu juga triple double. So. Yeah. Let's go with Nuggets. Besok ini minus 1,5. Jadi itu adalah pilihan gue. Satu underdog. Satu favorite. Jadi doain aja besok. Pilihan gue lumayan oke ya. Kayaknya kita langsung ke top shoes. Top shoes ada Bruce Brown. Ada yang support Kyrie ini. Dengan memakai Kyrie 1. Yang merupakan Kyrie paling enak menurut gue. Lalu ada PJ Tucker yang pake Kobe 6. Apa ini guys? Gue juga gak tau. Orang-orang juga gak ada tau. Kayaknya ini Kobe 6 apa. Tapi. Man. Dia emang gak ada obat sih. Untuk koleksi sepatunya. Dan yang terakhir kita lihat fitnya. Drew Holiday ini. Pake baju Duffy Duck. Very relaxed banget. Santai banget sih. I like ya. Apa yang dilakukan sama si Drew Holiday. Langsung kita ke top place. Pertama. Ghanis. Brings out the mean mug. After a big slam early in this game. And of course. Giannis. Ada satu slam dunk lagi. Keren ini. Wah. Dia mau bales Blake nih sebenernya. Tapi Blake-nya seanggnya gak lompat. Dia didang yang ini. Yang of course ada Drew Holiday. With the clutch layup. Tadi ini. Untuk dengan spin-nya. Lalu untuk bisa membawa. Milwaukee boss menang juga. Dan yang terakhir. Ada. Ivika Zubac. Yang destroys the Jazz. I mean destroys Gobert. With this N1 slam. And terakhir. Of course. Player of the day. Wah. Ini kayaknya hari ini boleh kita kasih ke Chris Milton. Kalian. Chris Milton dari terakhir-terakhir itu ada seru banget. Battle-nya dia. Ganti-ganti yang nge-score dengan KD. And of course. Di hari ini selesai dengan 35 poin. Dan juga 15 ribam. So. Time out geng. Wah. Kita hari ini lumayan pendek nih. Nggak nyampe 18 menit. Untuk time out-nya hari ini. But yeah. Thank you so much though for tuning in. Seperti biasa. Jangan lupa untuk memberikan like. Dan juga tinggalkan komentar kalian. Dan kalau kalian punya feedback. Punya masukan. Sangat diterima sekali. Kalian boleh tulis di comment section di bawah. And yeah. Thank you so much guys. For watching time out everyday. I really appreciate your effort. Seperti biasa. Ini live chat. Nanti kita akan balik lagi. Udah lama ya nggak live chat? Live chat kita akan balik lagi. Mungkin tanggal 18 Juni. Wah. Kita live chat-nya nanti dari hotel karantina ya. Untuk penonton Indonesia lawan Filipina. Masih tau gue sih 18 Juni sih. Kemana nih ko boleh schedule ya. So time out gang. Thank you so much for watching. And I will see you guys again tomorrow. Peace out. Terima kasih.